Hai smart people, ketemu lagi sama saya Fanda Reyni tentunya masih dalam Indonesia Raya. Jelajah Science, smart people for smart country. Kebun Raya Purwadabi memiliki 10.840 tanaman koleksi. Ada tempat penelitian, di mana tanaman-tanaman koleksi yang ada di Kebun Raya Purwadabi merupakan wahana penelitian bagi teman-teman perwisat. Kebun Raya Purwadabi dibangun di atas lahan seluas 85 hektare oleh LGM Baas Beking pada tanggal 30 Januari 1941. Dulunya, Kebun Raya Purwadabi dikelola oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang pada tahun 2021 dilebur menjadi badan riset dan inovasi nasional. Kebun Raya Purwadabi memiliki 10.840 tanaman koleksi dengan ciri khas tanaman dataran rendah kering. Saat ini, Kebun Raya Purwadabi merupakan ruang kerja bersama bagi 280 sivitas BRIN yang tersebar di seluruh Malang Raya dan Pasuruan. Saat ini, Kebun Raya Purwadabi memiliki ruang kerja, laboratorium, dasar yang terkait penelitian tentang Kebun Raya, 8 rumah kaca, dan rumah pembibitan. Selain itu, Kebun Raya Purwadabi boleh dinikmati masyarakat umum setiap harinya pada Senin sampai hari Minggu. Waduh, saya nongolnya keduluan sama Bu Hayatus nih. Tapi gak apa-apa, memang beliaulah orang yang tepat untuk menyampaikan opening materi yang akan kita kupas di episode kali ini. Yaitu sebuah lokasi yang menjadi tempat utama untuk melakukan riset khusus tumbuh-tumbuhan yang hidup di dataran rendah kering. Seperti yang sudah diuraikan tadi oleh Ibu Hayatus Sohihah, di mana beliau kebetulan duduk sebagai koordinator pelaksana fungsi pengelola KKI Kebun Raya Purwadadi, Pasuruan, Jawa Timur. Jadi, episode kali ini saya akan mengajak Anda semua pemirsa untuk jalan-jalan ke sana. Untuk mengenal berbagai jenis tumbuhan dataran rendah kering, fungsi dan manfaat dari tempat utama tersebut. Ayo ikut, kita jalan-jalan sambil menghirup udara segar. Kebun Raya Purwadadi Sekaligus sebagai pusat konservasi tumbuhan yang hidup di dataran rendah kering ini dikenal juga dengan nama Hortus Iklim Kering Purwadadi. Hutan wisata edukasi seluas 85 hektare ini didirikan pada tanggal 30 Januari 1941 oleh Dr. LGM Bas Beking yang berkebangsaan Belanda, berlokasi di kilometer 65 antara Malang, Surabaya, tepatnya di Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kebun Raya yang memiliki koleksi tumbuhan sebanyak 191 suku, 933 marga, dan 10.857 spesimen ini terus mempercantik diri. Bukan saja menambah koleksi tumbuhan dataran rendah kering dari seluruh Nusantara, tetapi juga menambah fasilitas penunjang riset lainnya, seperti menara pandang dan rumah kaca. Harapannya sudah pasti, yaitu mengoptimalkan riset maupun layanan agar masyarakat luas ikut merasa memiliki, merawat, dan melestarikan tetumbuhan khusus yang hidup di dataran rendah kering, di mana setelah melalui riset dan seleksi, terdapat tumbuhan yang berpotensi untuk layanan ekosistem dan rehabilitasi kawasan, seperti rehabilitasi kawasan bekas tambang, kawasan mata air, dan lahan-lahan yang terdegradasi. Kebunai Portati Pasuran Jawa Timur berupakan salah satu dari lima kebunai yang ada di Indonesia yang dikelola langsung oleh Badan Reset dan Inovasi Nasional, yang mana Kebunai Portati ini punya tugas dan fungsi, yakni memelihara atau mengkonservasi tanaman dataran rendah kering, yang mana biasanya kita ambil dari beberapa daerah, beberapa pulau, beberapa kawasan yang mempunyai ketinggian tidak sampai kurang lebih 500 mdpl. Kebunai mempunyai lima fungsi, yang pertama adalah fungsi konservasi tanaman, benar-benar kita mengambil, mengeksplor tanaman dari luar untuk kita ambil di sini, jadi kita ambil di Portati, dalam arti ini di Portati untuk dikembangkan di sini, ditanam di Kebunai Portati, dalam arti itu adalah konservasi secara insitu, secara insitu, karena insitu-nya ada di hutan aslinya, nah jadi kita mengambil tanaman di hutan aslinya, di hutan yang mana kita jadiin sasaran eksplorasi, kita bawa ke sini tanaman tersebut, kita konservasi di sini, kita tanam di sini, itu tujuan yang pertama adalah sebagai konservasi, yang kedua sebagai tempat penelitian, yang di mana tanaman-tanaman dan kualitas yang ada di Kebunai Portati merupakan sarana penelitian, wahana penelitian bagi teman-teman perisai, teman-teman mahasiswa, ataupun dari halaya umum untuk melakukan penelitian, dan juga untuk pengembangan terhadap suatu jenis atau pengembangan potensi dari sebuah tanaman. Nah yang berikutnya adalah kebetulan Kebunai, kan ditatasi sebiakan rupa berdasarkan kedek-kedakan kerapa tanaman, dengan didukung oleh keindahan sebuah penataan tanaman tersebut, sehingga memunculkan atau mendatakan pengunjung-pengunjung untuk menikmati keindahan alam yang ada di dalamnya. Yang selanjutnya adalah fungsi layanan terhadap masyarakat, terkait dengan edukasi terhadap masyarakatnya, terkait dengan potensi tanaman yang kita edukasi ke masyarakat, di sekolah ataupun di dunia teman-teman perkuliahan, itu juga kita berikan edukasi. Fungsi yang berikutnya adalah fungsi terkait dengan jasa lingkungan, yang mana dengan adanya kebunai raya memberikan peran yang sangat penting terhadap kehidupan di sekitarnya. Dengan adanya kita bisa mencuplik oksigen, dan juga perbaikan kawasan yang ada di daerah sekitarnya, dan juga pengembangan terkait dengan tanaman-tanaman tersebut. Saya Fauzia sebagai koordinator dari kelompok riset tumbuhan untuk rehabilitasi kawasan, di mana kelompok riset ini berada di bawah naungan pusat riset konservasi tumbuhan kebun raya dan kehutanan. Kelompok riset ini memiliki ruang lingkup, yaitu seleksi terhadap tumbuhan jenis lokal untuk menghasilkan layanan ekosistem yang mendekati ideal berdasarkan functional trait atau karakter ekofisiologis. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok riset ini, yang pertama meliputi kajian keanekaragaman hayati, di mana kajian ini bertujuan untuk melihat tingkat keanekaragaman hayati dalam suatu kawasan. Hal ini diperlukan untuk mengetahui reference area dari lahan terdegradasi yang nantinya akan direhabilitasi, sehingga nantinya tumbuhan yang akan digunakan dalam area yang akan direhabilitasi menggunakan jenis-jenis lokal yang sudah pernah ada di area ini sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah kajian ekofisiologis, di mana kajian ini bertujuan untuk melihat kemampuan dari tumbuhan dalam beradaptasi dan berinteraksi terhadap lingkungannya. Kajian ini nantinya juga dapat melihat bagaimana proses metabolisme tumbuhan dalam merespon perubahan lingkungan. Selain itu, kajian ekofisiologis ini juga bisa digunakan dalam merancang strategi konservasi untuk jenis-jenis tumbuhan yang kemungkinan terancam. Untuk kajian yang ketiga ada kajian morfoanatomi, di mana kajian ini bertujuan untuk melihat bagaimana struktur jaringan tumbuhan dalam proses metabolisme tumbuhan itu sendiri, sehingga nantinya akan diketahui bagaimana respon dari struktur jaringan ini dalam menghadapi stres lingkungan. Hasil dari kajian ini semua nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menyeleksi tumbuhan yang memiliki potensi untuk layanan ekosistem, misalnya untuk lahan terdegradasi, untuk lahan pasca tambang, ataupun untuk kawasan mata air. Terima kasih telah menonton! Setelah tadi itu mendapat penjelasan dari koordinator kelompok resep yang ada di sana, melihat-lihat area, suasana, dan berbagai jenis tumbuhan, saya semakin bangga kalau Indonesia memang kaya akan hayati. Tapi di samping ada yang membanggakan, ada juga nih yang mengkhawatirkan pemirsa. Nah, disadarin gak sih kalau buah-buahan lokal sudah sangat jarang sekali kita temui. Bahkan beberapa diantaranya tuh hampir punah. Nah, fungsi layanan dari Kebun Raya Purwodadi ini salah satunya adalah melakukan riset, kajian, dan seterusnya untuk pengembangan dan budidaya buah lokal. Di antaranya melakukan kajian bagaimana kemampuan adaptasi tumbuhan tersebut di luar habitat alaminya. Kami, perisad dari Pusat Riset Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya saat ini sedang melakukan kajian ekofisiologi. Melalui kajian ekofisiologi, ini dapat diketahui bagaimana kemampuan adaptasi dari suatu tumbuhan lokal yang dapat hidup atau dapat beradaptasi di luar habitat aslinya. Karakter ekofisiologi ini membantu para peneliti untuk mengetahui bagaimana cara tumbuhan ini beradaptasi dengan berbagai macam faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan udara, kemudian tanah, intensitas cahaya. Sehingga di sini kami para perisad saat ini sedang melakukan berbagai pengukuran faktor-faktor lingkungan yang ada di sekitar buah lokal. Misalkan kami akan mengetahui bagaimana kondisi kelembapan di area kami. Kami juga akan mengukur seberapa besar dari pH tingkat keasaman pada tanah. Kami juga mengukur kelembapan udara, intensitas cahaya, dan berbagai faktor lainnya. Kami juga melakukan pengukuran morfologi tanaman. Biasanya kami melakukan pengukuran tinggi pohon dan melakukan pengukuran diameter batang. Ini tujuannya untuk mengevaluasi tumbuh-tumbuhan itu apakah tumbuh dengan performa yang baik, dengan iklim yang ada di Kepun Raya Porwodadi. Pemeliharan koleksi dimulai dari penanaman koleksi hingga perawatan. Perawatan bisa dimulai dari pembersihan lokasi, pendangiran, pengendalian gulma, pengendalian hama, pemupukan, hingga penilaian kesehatan koleksi. Koleksi Kepun Raya Porwodadi ditanam berdasarkan kedekatan taksa. Namun tidak hanya itu, Kepun Raya juga memiliki taman-taman tematik. Salah satu yang ada di Kepun Raya Porwodadi yaitu Taman Buah Lokal. Taman Buah Lokal ini ditujukan untuk melakukan konservasi tumbuhan koleksi buah lokal yang ada di Indonesia. Harapannya koleksi-koleksi Kepun Raya Porwodadi dapat dimanfaatkan untuk riset oleh peneliti-peneliti yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pemirsa, lihat nih apa yang saya pegang. Ada yang tahu? Ini adalah buah lokal namanya Buah Mentega. Mungkin di daerah Anda namanya bisa beda ya, karena ada yang nyebutnya itu Buah Bisbul. Ada juga yang nyebutnya itu Buah Mabolo. Macem-macem deh pokoknya. Buah ini tengah diriset atau dilakukan penelitian oleh tim periset BRIN yang bertugas di Kepun Raya Porwodadi ini. Dengan tujuan agar bisa dibudidayakan dengan cepat, bisa ditanam di segala jenis kontur tanah dan lain-lain. Tujuannya supaya bisa memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Buah ini enak loh, manis. Hmm, wangi. Jadi tugas kita bersama sekarang adalah untuk para ahli seperti periset dalam konteks budidaya buah lokal harus berusaha menghasilkan buah-buah berkualitas. Sementara saya dan Anda pemirsa harus cinta dan mengkonsumsi buah lokal Indonesia. Setuju ya? Sebagai lokasi konservasi, pendelitian, pendidikan lingkungan, jasa lingkungan, dan wisata untuk pemulihaan keragaman tumbuhan, Kebun Raya Porwodadi tidak hanya fokus pada tumbuhan dataran rendah kering semata. Keragaman tumbuhan lain pun ikut mewarnai kekayaan koleksinya. Sebut saja tanaman fernarium atau budidaya ragam pakis khas hutan tropis, berbagai jenis anggrek langka dan tanaman tematik lainnya dari seluruh Nusantara. Berapa koleksi yang dikelola Kebun Raya Porwodadi, salah satunya adalah kelompok pakis atau kelompok pakuan-pakuan dan salah satu yang kami bahagakan adalah pakis tanduk rusak. Masyarakat sudah sangat umum, sudah familiar pakis tanduk rusak. Tetapi ada dua yang mungkin masyarakat belum tahu, yaitu pakis tanduk rusak rasasa. Nah, pelatih serium atau terkenanya paket tanduk rusak itu, satu pelatih serium wandai yang sangat besar, yang satu pelatih serium grandai, sangat besar dan gagah menurut saya. Seni, seninya dari mana? Dari sisi tampilan, dia punya epital yang tegak ke atas, yang berfungsi sebagai menangkap sersah untuk menjadi humus dan melindungi stolonya, melindungi kelembapan batangnya. Nah, yang satu lagi, tipe epital, tipe daun yang kedua adalah tipe daun yang menjuntai ke bawah, yang berjabang-jabang, yang menyerupai tanduk rusak. Oleh karena itu, maka masyarakat mengatakan, oh itu pakis tanduk rusak. Nah, dua di antara pakis raksasa itu, masyarakat semua melihat, oh sama ini, tapi tidak, itu ada bedanya. Jadi, kalau kita melihat lebih detail, lebih dekat, ada bedanya. Yang wandai, pakis tanduk rusak wandai, pelatih serium wandai itu, dia lebih kasar. Torehnya, epital, daun yang menjuntai ke atas, tegak itu, dia lebih kasar. Lebih lancip, torehannya. Nah, kemudian yang gerande itu lebih tumpul. Warnanya, yang wandai lebih hijau muda. Nah, kemudian yang gerande, warnanya hijau gelap. Nah, itu ya, ternyata ketika kita sudah lebih mendekat, oh ternyata ada bedanya. Sayangnya, ada sayangnya, dari yang kami bangga, itu belum bisa berkembang-kembang dari anakannya. Dia masih menggunakan sepura. Bagi kami, itu adalah sesuatu yang sebenarnya risikan. Risikan dari sisi jumlah. Nah, kalau itu terjadi sesuatu, musibah, tumbang, atau kena serangan hama, mati. Nah, itu yang kami juga harus hati-hati. Kami sangat ekstra merawat itu. Berharap nanti ada peneliti yang bisa mengembangkan, memperbanyak dengan sepura, sehingga jumlah kelasnya tidak hanya satu. Minimal ada tiga atau lima lah, itu baru settle untuk sebuah kebun raya. Jadi, kalau terjadi sesuatu, satu mati, masih ada backupnya. Saat ini kita berada di koleksi anggrek kawasan konservasi ilmiah Kebun Raya Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur. Salah satu koleksi anggrek yang menarik di koleksi anggrek ini adalah Papiopedilum glaucopilum. Papiopedilum glaucopilum merupakan anggrek yang persebarannya terbatas dan merupakan anggrek yang terancam kepunahan. Angrek Papiopedilum glaucopilum ini merupakan anggrek yang menarik untuk diteliti karena memiliki persebaran yang terbatas. Untuk di Jawa Timur sendiri hanya dapat kita temukan di lereng Gunung Semeru. Jenis anggrek ini akan berbunga sepanjang tahun, dapat dikatakan seperti itu, karena mekarnya bunga yang satu dengan bunga yang kedua tidak bersamaan. Jadi begitu bunga yang pertama layu, selanjutnya akan diikuti dengan mekarnya bunga yang seterusnya. Selain saya melakukan studi perbanyakan pada Papiopedilum glaucopilum, juga melakukan perbanyakan tanaman-tanaman hias yang ada di koleksi Kebun Raya Purwodadi. Antara lain adalah Hoya, Begonia, dan beberapa tanaman lain yang berpotensi sebagai tanaman hias. Terima kasih telah menonton! Kerja keras dari seluruh tim periset dan lembaga BRIN sebagai hulu pelaksana tugas dan stakeholder lainnya dalam konteks ini sudah sepantasnya diberi apresiasi yang setinggi-tingginya. Karena buah kinerja seluruh tim ini untuk memberikan dampak ekologis bagi peningkatan kualitas lingkungan. Yang meliputi tata air, keaneka ragaman hayati, penyerapan karbon, penghijauan, dan keindahan alam, bumi, dan langit Indonesia, bahkan dunia. Keberhasilan dari program seleksi tumbuhan lokal untuk rehabilitasi kawasan terdegradasi tak lepas dari tata kelola manajemen yang baik dan kualitas SDM sebagai pelaksananya. Kolaborasi harmonik tersebut untuk menjadi kebun raya berkelas dunia di bidang konservasi dan penelitian tumbuhan dataran rendah kering Indonesia, pendidikan lingkungan, dan pariwisata. Tanaman-tanaman dapat dijadikan koleksi apabila telah didaftarkan dan memperoleh nomor koleksi. Tanaman-tanaman tersebut dapat diperoleh melalui hasil eksplorasi, sumbangan, pertukaran biji, perbanyakan, maupun tumbuh spontan. Bibit tanaman yang nantinya akan didaftarkan di unit registrasi dapat diberikan nomor akses. Dan kemudian akan dilakukan aklimatisasi oleh unit pembibitan agar tanaman tersebut bisa beradaptasi dan tumbuh dengan baik. Setelah itu, pembibitan juga akan melakukan inventarisasi secara berkala untuk memantau perkembangan tumbuh dari bibit tanaman tersebut. Apabila tanaman tersebut sudah siap untuk ditanam dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka unit pembibitan dapat mengajukan ajuan bibit siap tanam. Setelah itu akan diverifikasi oleh unit registrasi, dan setelah diverifikasi, maka akan dilakukan penanaman oleh unit koleksi. Setelah dilakukan penanaman, maka unit koleksi dapat mengajukan ajuan nomor koleksi yang nantinya akan diverifikasi oleh unit registrasi. Kemudian akan menghasilkan hasil akhir, yaitu data koleksi, di mana tanaman tersebut telah menjadi koleksi dan memiliki nomor koleksi, dan ditanam pada FAK yang disesuaikan oleh berdasarkan suku maupun familinya. Yang pertama yaitu pengecekan kesehatan pohon. Ini dilaksanakan untuk mengetahui tanaman ini sehat, sudah mati, ataukah hidup kembali atau perlu penanganan khusus. Yang kedua yaitu verifikasi nama koleksi dengan melakukan pengamatan pembungaan dan perbuahan dalam kaitannya untuk memudahkan proses identifikasi. Dan yang terakhir yaitu mengecekan atribut koleksi sehubungan dengan tagging dan papanama barcode. Papanaman barcode di sini berisikan tentang identitas tentang koleksi tersebut, berisi tentang nama ilmiah, suku, margah, asal, dan lokasi tanaman tersebut ditanam. Papanama barcode ini langsung terhubung dengan aplikasi yang bernama Makoyana. Makoyana ini adalah manajemen koleksi kebun raya Indonesia. Aplikasi Makoyana ini adalah aplikasi satu-satunya yang ada di Indonesia yang menggabungkan semua data koleksi jenis-jenis tumbuhan kebun raya yang ada di Indonesia. Inspeksi dengan menggunakan barcode ini langsung terhubung dengan Makoyana sehingga semua aktivitas yang dilakukan dari yang saya jelaskan tadi itu sudah di cover dengan aplikasi Makoyana. Makoyana sangat bermanfaat sekali bagi pengelolaan koleksi ilmiah karena semua proses bisnis yang ada di kegiatan pengelolaan koleksi ilmiah sudah ter-cover dalam aplikasi Makoyana. Seperti tanaman mulai masuk, prakoleksi, sampai menjadi koleksi, sampai tanaman itu mati, semua dapat ter-update secara langsung di aplikasi Makoyana sehingga langsung bisa dimanfaatkan oleh user secara umum. Hai Pemirsa, gimana episode kali ini? Makin tambah dong wawasan kita. Ditambah lagi adem di mata, tentrem di hati karena yang tampak itu serbah hijau dan juga menyejukkan. Smart people, bumi di alam raya bagai hati di dalam raga. Pelihara dan cintailah dia agar kita selalu bahagia. Keragaman hayati perpiwi adalah intan permata negeri. Rai dan janganlah berdali, karena Nusantara adalah negeri terpilih. Sampai ketemu dalam tayangan berikutnya, tetap dalam. Indonesia Raya, Jelajah, Fai. Smart people for smart country. Saya Fandara ini, sampai jumpa. Smart people for smart country. Smart people for smart country.